Pemerintah Kota Palu dan Sulawesi Tengah terus menggenjarkan razia penerapan protokol kesehatan demi menekan penularan virus corona. Dari beberapa warga yang melintas di Jalan Mawar, Kota Palu hari Senin, ada puluhan yang terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Satuan Gabungan COVID-19 Palu Muhammad Yusuf mengatakan para pengendara yang terjaring akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut berupa denda administratif sebesar 100 ribu rupiah dan sanksi sosial membersihkan pinggir jalan selama satu jam. Berarti dengan sekarang ini kan angka COVID di Palu ini sudah menurun, tapi tetap terus dilaksanakan operasi di sini. Karena dia punya masa jangka pelaksanaan itu kan kita sampai tanggal 30 itu. Menambahkan operasi kepatuhan protokol kesehatan ini akan terus digelar selama September dengan berbagai titik yang berbeda-beda.